Dengan identitasnya terungkap, dan Long Sian Li tidak dapat menyingkirkannya, Fusu secara alami tidak punya pilihan selain menyerah pada kompetisi. Tetapi wanita bertopeng dapat terus berpartisipasi, karena dia tidak mengungkapkan penampilan aslinya, bahkan jika dia mengganti topengnya, tidak ada yang bisa mengetahui siapa dia. Tapi, siapa darah bangsawan itu? Melihat Ivelki yang keluar dari tubuhnya, itu aneh, bukan iblis atau kejahatan, tapi sedikit seperti iblis. Apakah dia iblis dari benua iblis? Kembali ke Kinkrik, Su Yun yang telah kembali ke guanya menundukkan kepalanya untuk berpikir, jika itu adalah iblis, maka itu adalah perasaan yang sama sekali berbeda dari sekte iblis. Mungkinkah itu setan lain? Su Yun berpikir. Saat itu, seseorang masuk ke gua. Melihat, itu adalah Hong Yan, dia sangat marah, menggertakan giginya karena marah. Hong Yan, ada apa? Su Yun bertanya. Hong Yan sangat marah, Bei Suan Ming dan orang-orang tercelah itu, mereka benar-benar mengalahkan Shen Hao hingga keadaan seperti itu, mereka benar-benar tercelah. Orang-orang itu, mereka benar-benar melanggar hukum. Ketika saya bertemu mereka di babak berikutnya, saya pasti akan memberi mereka pelajaran, dan membantu kakak Shen Hao melampiaskan amarahnya. Sepertinya dia juga tahu tentang Shen Hao. Bei Suan Ming dan orang-orangnya tidak sederhana, kamu harus berhati-hati, kata Su Yun. Saya mengerti. Keduanya mengobrol sebentar, lalu duduk bersilah dan mulai bermeditasi. Waktu berlalu dengan cepat, dalam sekejap mata, satu hari telah berlalu. Keduanya meninggalkan gua, dan sekali lagi menuju patung raksasa di lembah. Saat itu, patung itu dikelilingi oleh lautan manusia, entah sudah berapa banyak orang yang berkumpul. Orang-orang yang kalah dalam kompetisi Wom Tosnake tidak terburu-buru meninggalkan Kinkrik, tetapi tetap tinggal untuk terus menonton kompetisi. Pertukaran pukulan antara para ahli bermanfaat bagi mereka. Su Yun dan Hong Yan menemukan Wang Zhong San dan Li King. Tanpa pertanyaan, semua orang sangat marah tentang Shen Hao. Namun yang mengejutkan Su Yun adalah di dalam tim, tidak hanya Hong Yan yang maju, bahkan Wang Zhong San pun berhasil memenangkan babak pertama, sedangkan sisanya tersingkir. Tapi corak Wang Zhong San tidak sebaik hari sebelumnya, terlihat jelas bahwa dia telah berjuang sangat keras, dan akan sulit baginya untuk maju lagi. Bei Suan Ming dan orang-orangnya ada di sini. Saat semua orang mengobrol, Li King tiba-tiba berseru. Semua orang melihat ke arah pintu masuk, untuk melihat Bei Suan Ming memimpin sekelompok orang, dan setelah melihat Wang Zhong San dan orang-orangnya, mulut Bei Suan Ming meringkuk. Kakak Wang, kamu baik-baik saja. Anda tidak terlihat terlalu baik. Bei Suan Ming menatap Wang Zhong San yang pucat, dan segera melambaikan kipasnya dan bertanya. Sebentar lagi, wajahmu akan lebih jelek dariku, kata Wang Zhong San dengan sungguh-sungguh. Hahaha, kalau begitu kita akan menunggu dan melihat. Bei Suan Ming tidak peduli, dia tertawa terbahak-bahak dan membawa anak buahnya pergi. Bajingan tercelah, Hong Yan sangat marah sehingga dia gemetar. Wang Zhong San mengalihkan pandangannya dan menghibur rekan satu timnya. Baiklah, baiklah, semuanya, jangan marah. Cepat dan besiaplah, ayo berjuang untuk memenangkan pertandingan hari ini. Beberapa dari mereka tidak peduli dengan Bei Suan Ming, dan mulai bersiap. Kompetisi dimulai pada siang hari, dan wajah semua orang penuh kesungguhan. Separuh dari orang-orang itu sudah tersingkir. Bahkan jika yang tersisa bukanlah eksistensi yang luar biasa, setidaknya mereka tidak akan menjadi sampah. Tekanan pada semua orang tidak kecil. Dari waktu ke waktu, Spirit Cultivator akan masuk ke lapangan kompetisi, dan seluruh tempat akan ramai dengan aktivitas. Tiba-tiba, semburan cahaya warna-warni keluar dari kerumunan, menarik perhatian orang. Itu adalah cahaya harta sihir para kontestan. Sederetan pembudidaya bertopeng berpakaian putih berjalan ke lapangan kompetisi. Mereka berjalan satu putaran mengelilingi lapangan kompetisi, memeriksanya, dan kemudian duduk di posisi yang telah ditentukan. Mereka adalah notaris dari Mountain River List. Suyun duduk bersila di sisi lapangan kompetisi, menunggu informasi dari percetakan. Hong Yan, Wang Zhong San dan yang lainnya berada di samping memeriksa harta mereka. Hei, bagaimana menurut kalian, di mana peserta unggulan sekarang? Li Qing menggunakan kiroh yang mendalam untuk memeriksa harta, buah tak berbentuk, di tangannya, dan bertanya. Mereka pasti berada di istana suci di Kin Krik. Hong Yan bergumam. Istana suci, saya ingin tahu apakah saya, Li Qing, akan memiliki kehidupan untuk masuk ke istana suci. Wang Zhong San tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Li Qing, kami pasti punya kesempatan. Semoga saja begitu, Li Qing tertawa getir. Saat itu, sesosok cantik tiba-tiba berjalan mendekat tanpa suara, dan berdiri di depan Su Yun. Wang Zhong San dan yang lainnya membeku, dan menoleh. Mengenakan gaun seputih salju, dengan kerudung menutupi wajahnya, kecantikannya cukup untuk menyebabkan kejatuhan bangsa, seperti makhluk surgawi, Long Xian Li, sebenarnya berdiri di depan semua orang. Dia berdiri di sana, angin sepoi-sepoi meniup rambutnya yang hitam pekat, menyebabkannya meringkuk, menyebabkan hati orang-orang yang memandangnya berdebar, dan jiwa mereka kesurupan. Betapa cantiknya, semua orang menghela nafas dalam hati mereka. Tetua klan, apakah ini teman lamamu? Bai Yan San, Wang Hao, Zhang Kai Feng dan yang lainnya berjalan mendekat, dan memandang Wang Zhong San dan yang lainnya. Long Xian Li tidak menjawab Bai Yan San, mata seputih saljunya dengan lembut menatap Su Yun. Apakah kamu di sini untuk berpartisipasi dalam daftar sungai gunung? Dia bertanya dengan lembut, suaranya lembut, menyebabkan orang merasa seolah-olah sedang mandi di angin musim semi. Su Yun yang sedang berkultivasi membuka matanya, menatap Long Xian Li, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dengan lembut menganggupkan kepalanya. Oh! Bai Yan San yang berada di sampingnya terkejut, menatap mata pria di balik topeng itu, ekspresinya terkejut. Matanya, di mana aku pernah melihatnya sebelumnya, pikir Bai Yan San. Long Xian Li memandang semua orang, lalu mengalihkan pandangannya ke Wang Zhong San, dan berkata, aku ingat bahwa kamu berasal dari keluarga Wang Kota Naga Langit Bangsa Long Ao, kan? Wang Zhong San dengan cemas berdiri, dan membungkuk ke Long Xian Li, saya Wang Zhong San, saya menyapa klan Elder Long. Hong Yan menyapa klan Elder Long. Li Qing menyapa klan Elder Long. Semua orang sangat hormat. Semua orang tidak perlu bersikap sopan, kalian semua adalah talenta muda dari benua bela diri langit, dan kedamaian serta stabilitas benua langit bela diri bergantung pada kalian semua. Long Xian Li menganggupkan kepalanya, melihat Su Yun tidak berbicara, dia berdiri di sana sebentar, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa, mengatupkan bibirnya, dan berbalik untuk pergi. Ini menyebabkan semua orang curiga. Apa hubungan Wu Yun dengan Long Xian Li? Ketika orang-orang Sekte Pedang Abadi pergi, Wang Zhong San dan yang lainnya melihat ke arah Su Yun. Pada saat ini, semua orang yakin. Su Yun bukan dari Sekte Pedang Abadi. Hanya saja, tidak ada yang mempertanyakan identitas Su Yun, dan tidak memandangnya secara berbeda. Meskipun mereka sudah lama tidak berinteraksi dengannya, tetapi semua orang tahu bahwa Su Yun tidak akan menyakiti mereka. Dong. Saat itu, suara bel yang dalam dan merdu terdengar dari jauh, mengikuti itu, tempat kompetisi yang ramai melambat, panggung yang ditempatkan di atas panggung melepaskan aura cahaya yang menyilaukan, dan pada saat yang sama, semua jejak peserta di lengan mereka menyala. Semua orang juga menerima informasi. Nomor 21. Aku nomor 9. Hong Yan dan Wang Zhong San melaporkan nomor panggung, lalu menatap Su Yun. Nomor 51. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dan berdiri. Semua orang, kamu bisa melakukannya. Li Qing berkata. Semua orang menganggupkan kepala, dan menuju ke panggung mereka sendiri. Utaran kedua kompetisi pemilihan daftar sungai gunung, ular, ke, serigala, akan segera dimulai, semua peserta mohon persiapkan diri. Setelah ini, saya akan mengumumkan aturan untuk kompetisi. Seorang pelindung sungai Qin menghasut spirit Qinya yang mendalam, berdiri di depan panggung dan berteriak, suaranya bergema di seluruh arena kompetisi. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Setelah seluruh proses selesai, semua peserta mulai mencari etapa masing-masing, dan naik satu per satu. Hong Yan melakukan hal yang sama, untungnya tahap ke-9 tidak jauh darinya, menghemat tenaga. Heh, jadi kamu nomor 9. Saat Hong Yan hendak naik ke atas panggung, suara menusuk telinga keluar. Dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Chi Xiaoluan berdiri di jalan setapak, menatapnya dengan tatapan mengejek. Apakah kamu nomor 9 juga? Hong Yan mengencangkan cengkeramannya. Sayangnya, aku tidak. Chi Xiaoluan mengangkat bahunya, dan tertawa, jangan cemas, akan ada jeda di antara kita, tetapi lebih baik kamu tidak mengecewakanku, lebih baik kamu tidak jatuh di sini, aku akan menunggumu di babak berikutnya. Huh, lebih baik kamu jaga dirimu dulu. Hong Yan berkata dengan marah, jangan berhenti di grup ular. Jika tidak, anda akan menjadi lelucon. Heh, aku akan kalah. Kamu terlalu banyak berpikir. Chi Xiaoluan tertawa dengan jijik, lalu berbalik dan pergi. Hong Yan menatap ke arah yang dia tinggalkan, mengatupkan giginya karena marah, dia ingin segera berdebat dengan Chi Xiaoluan. Dalam perjalanan, dia diejek olehnya berkali-kali, tetapi setiap kali, dia hanya bisa menatapnya. Dia masih bisa mengingat dengan jelas hal-hal tak termaafkan yang telah dia lakukan di pintu masuk. Aku pasti harus mengalahkannya. Hong Yan berpikir dengan tegas. Hanya saja ketika pikiran itu muncul, itu segera menghilang. Dia membuka matanya lebar-lebar, menatap Chi Xiaoluan, memperhatikan saat dia perlahan berjalan melewati panggung, ekspresinya perlahan berubah dari marah menjadi kaget. I tahap itu. Pada saat itu, tahap 51. Su Yun menyilangkan tangan di depan dadanya, memejamkan mata, diam-diam berdiri di atas panggung. Ketika seseorang membalik dan muncul, dia kemudian perlahan membuka matanya. Di depannya ada seorang wanita berbaju merah, dia tidak terlihat tua, tapi ada jejak yinki di antara alisnya. Dia memegang tang bled yang ramping, mengangkat matanya untuk menilai lawannya. Ketika dia melihatnya, wajah wanita itu dipenuhi dengan keterkejutan. Aku tidak pernah mengira lawanku kali ini adalah kamu. Mulut Su Yun membentuk busur, menyipitkan matanya, dia menatap wanita di depannya. Chi Xiao Luan tidak pernah berpikir bahwa putaran keduanya akan benar-benar melawan orang seperti itu. Dia menarik nafas dalam-dalam, matanya berkilat dengan aura cahaya yang rumit, dengan sedikit ketakutan, dan sedikit kengganan. Akhirnya, kengganan mengalahkan rasa takut. Wu Yun, jangan meremehkanku. Kau pikir aku takut padamu. Anda salah. Chi Xiao Luan tahu bahwa Su Yun tidak sederhana, dia mengeram, lalu mengeluarkan mutiara aneh dari cincin penyimpanannya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Putaran kedua dari, ular, ke, serigala, peserta Wu Yun melawan peserta Chi Xiao Luan, mulai. Hakim melambaikan tangannya dan berteriak. Pada saat itu, seluruh tubuh Chi Xiao Luan melepaskan aura cahaya dalam jumlah besar, armor ringan yang pas menutupi seluruh tubuhnya, mengikuti itu, bila di tangannya juga berubah menjadi bila cahaya, dan dengan geraman, dia berubah menjadi sinar dan dengan cepat bergegas menuju Su Yun. Seperti bintang jatuh. 277. Dentang. Suara jernih dan tajam bergema di atas panggung. Namun, pedang cahaya seputih salju diblokir oleh pedang hitam pekat dengan sarungnya, dan aura pedang liar pada pedang cahaya menyebar seperti riak. Oh. Chi Xiao Luan terkejut, tapi tidak berhenti. Dia berbalik, dan melepaskan teknik khasnya, langkah pedang misterius, menciptakan lapisan ilusi yang berputar di sekitar Su Yun, melepaskan sejumlah besar gambar pedang. Terima kematianmu. Mata Chi Xiao Luan bersinar dengan kilatan, dia berteriak, dan dari keempat ilusi, empat bilah seputih salju muncul, menebas ke arah kepala Su Yun. Meskipun keempat bilahnya sangat kuat, tetapi sebenarnya, hanya satu dari mereka yang merupakan tubuh utama. Teknik yang sangat bagus adalah untuk membingungkan lawan, menyebabkan lawan tidak tahu dari mana pedang itu berasal, dan dengan demikian mendapatkan efek yang tidak terduga. Teknik Pedang Daun Jatuh Su Yun membalik pedang kematian, lengannya gemetar, pedang kematian itu seperti daun yang tertiup angin, dengan kendali tangannya, dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya, terkadang tinggi dan terkadang rendah, menghasilkan gelombang gambar pedang, benar-benar menutup semua titik buta di sekelilingnya. Itu tidak mungkin. Mata Chi Xiao Luan terbuka lebar, dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Dentang, lapisan gambar pedang menghilang, pedang putih salju terlempar, pedang kematian yang gelap gulita, di bawah kendali lengan Su Yun, dengan cepat mengenai perut Chi Xiao Luan. Chi Xiao Luan tidak menerima serangan itu, tetapi langsung jatuh ke belakang, berguling beberapa kali di tanah, baru kemudian dia berhenti. Dia dengan marah merangkak naik, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan dengan suara, wah, dia memuntahkan setegup darah panas. Aku tidak pernah berpikir bahwa bahkan setelah mengaktifkan harta kelas atasku, aku masih bukan lawanmu, kamu berada di level kultivasi apa. Chi Xiao Luan menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Su Yun dengan dingin. Ngomong-ngomong, aku lebih kuat darimu. Su Yun bergumam pelan, dia tiba-tiba bergerak dan menyerang Chi Xiao Luan. Dia tidak akan berbelas kasih hanya karena lawannya adalah seorang wanita, dan terlebih lagi, dia tidak setuju dengan metode Bei Suan Ming dan Chi Xiao Luan, jika dia mengatakan dia tidak marah, itu akan bohong, jadi, dia tidak merencanakannya. Untuk berbelas kasih. Tria di depannya berubah menjadi angin hitam dan menyerang, Chi Xiao Luan dengan cemas mengangkat pedangnya untuk memblokir. Aura cahaya pada pedang menjadi sangat kuat, dan membeku menjadi dinding bata, dengan cepat terbentuk di depannya, membentuk sebuah pertahanan. Ledakan. Angin hitam menghantam dinding bata cahaya, dan berhenti, tetapi kekuatan yang dilepaskan oleh angin hitam melewati dinding bata dan ketubuh Chi Xiao Luan, menyebabkan tubuhnya bergetar sekali lagi, dia mundur beberapa langkah, yang mendalam spirit ki dalam tubuhnya tampaknya menahan situasi berbahaya, itu sangat tidak stabil, menyebabkan dinding bata runtuh. Su Yun memanfaatkan momentum tersebut dan bergegas maju. Pedang kematian terhubung ke sarung pedang dan menusuk ke arah perut. Meskipun pedang kematian tidak terhunus dan hanya menggunakan sarung pedang untuk menyerang, kekuatan yang diberikan oleh roh mendalamnya yang padat tidaklah sederhana. Dong, 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 dong. Meskipun Chi Xiao Luan telah mengaktifkan harta yang kuat, menyebabkan kultivasinya melonjak, dia masih tidak dapat mengikuti ritme Su Yun. Kecepatannya terlalu cepat, dan kekuatannya mencengangkan. Dalam sekejap, dia tidak dapat membalas, perut bagian bawah dan dadanya terluka parah, menyebabkan dia memuntahkan darah. Situasinya semakin buruk. Cepat lihat, saudari junior Bai, bukankah itu orang yang diajak bicara oleh tetua klanlong? Bai Yan San yang baru saja turun dari panggung bertanya kepada murid sekte pedang abadi di sampingnya dengan heran. Bai Yan San terkejut, dia melihat ke arah suara itu, dan melihat duel antara Su Yun dan Chi Xiao Luan di panggung 51. Wanita itu, aura yang sangat kuat, dia pasti telah mengaktifkan harta sihir yang sangat kuat, tapi, meski begitu, pria bertopeng itu bisa menghadapinya dengan mudah. Siapa orang ini? Kecepatan, kekuatan, reaksi, teknik, kekuatan pertempuran pria bertopeng itu jauh lebih tinggi daripada Chi Xiao Luan. Bai Yan San tidak bisa membantu tetapi memegang pedang di tangannya rat-rat, api berkobar menyala di matanya. Saudari junior Bai, jangan khawatir, cepat atau lambat kita akan bertemu dengannya. Kata Wang Hao. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa masuk ke dalam kelompok naga, selama kita menjamin bahwa kita bisa masuk ke dalam kelompok naga, kita pasti bisa bertarung dengannya. Saudari junior Bai, aku tahu kamu suka bertarung, tapi Anda harus ingat, jangan mengungkapkan terlalu banyak metode Anda sendiri, simpan untuk nanti, dan buat dia lengah. Kata Zhang Kai Feng. Bai Yan San menganggupkan kepalanya, tapi tidak mengatakan apa-apa, tatapannya mendarat di atas panggung. Bang Bang. Dia mengangkat kakinya, langsung ke wajah Chi Xiao Luan. Chi Xiao Luan segera menggunakan pedangnya untuk memblokir, tetapi terlalu lambat, seluruh tubuhnya ditendang dan berputar beberapa putaran, kemudian dengan keras dihantam ke tanah, menyebabkan panggung bergetar, menunjukkan betapa kuatnya kekuatan tendangan itu. Ada juga jejak samar di wajahnya. Bajingan. Chi Xiao Luan benar-benar marah, dia merasa lawannya jelas-jelas mempermalukannya, benar-benar mengalahkannya di depan semua orang. Matanya menjadi merah dan dia menggertakkan giginya. Dia tidak lagi merasa was-was. Dia merangkak, mengambil pil lain, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Wu Yun. Anda memaksa saya, saya awalnya berencana menggunakan ini untuk mengikuti kompetisi peringkat daftar sungai gunung, tetapi sekarang Anda telah membuat saya marah. Ketika Anda mati nanti, jangan salahkan saya. Karena Anda memintanya. Dengan mengatakan itu, rambut Chi Xiao Luan berkibar, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan sedih. Ah. Teriakan gila menarik banyak pembudidaya roh dari segala arah, perhatian semua orang, bahkan deretan pejabat Kin Krik mau tidak mau melihat ke tahap 51. Armor di sekujur tubuhnya mulai berubah menjadi merah darah, dan Wild Blade Spirit Ki yang melekat di sekujur tubuhnya benar-benar mulai berubah, berubah menjadi profound spirit ki yang bahkan lebih tirani dan tajam. Perubahan Atribut. Su Yun mengerutkan kening. Tidak hanya perubahan Atribut, itu juga memberikan teknik mistis. Wu Yun, ini adalah kartu truf saya. Setelah menggunakannya, bakat saya akan turun 30%, tapi tidak masalah. Selama aku bisa membunuhmu, aku akan membayar berapapun harganya. Chi Xiao Luan yang melepaskan cahaya merah menyilaukan tertawa, matanya dipenuhi kegilaan, dia mengangkat pedang merah darahnya, mengarahkannya ke Su Yun, dan tiba-tiba, pedang itu bergetar. Gemerincing. Panggung di bawah kaki Su Yun tiba-tiba terbelah, dan pedang cahaya merah sepanjang 3 chi terbang keluar, menebas dengan keras ke arah tubuh bagian bawahnya. Tubuh bagian bawah Su Yun terasa dingin, dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, menghindar ke samping, dia hampir terkena bila cahaya. Pelepasan teknik yang tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, membuat orang sulit untuk bertahan, kemungkinan besar itu adalah teknik mistis tingkat bumi tingkat rendah. Teknik mistik tingkat bumi. Teknik mistik dibagi menjadi 9 level dan 27 kelas, dan teknik mistik tingkat bumi kelas rendah jelas tidak lemah, dan untuk ditempatkan pada kultifator roh muda, teknik mistik yang kuat seperti apa itu. Di atas itu, akan menjadi teknik mistik tingkat mendalam yang sebanding dengan teknik bayangan 72 Sprite. Apa yang digunakan Chi Xiao Luan? Wu Yun. Saat itu, Chi Xiao Luan yang marah meraung lagi, dia mengangkat pedangnya dan bergegas maju, meskipun dia mungil, auranya sekuat gunung, menyebabkan tekanan pada Su Yun berlipat ganda, menyebabkan dia merasa seolah-olah dia dipaksa mundur. Yang lebih mengejutkan lagi adalah atribut yang diberikan oleh Ki Roh Mendalam Chi Xiao Luan. Itu bukan Ki Roh Pedang Liar biasa, itu bahkan lebih kuat daripada Roh Pedang Liar Ki. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan selain esensi roh jahat di tubuhnya, semua esensi rohnya dibuka, Ki Roh Mendalam yang melonjak mengalir ke saluran Ki-nya, menyebabkan kekuatannya meningkat dengan cepat. So, Su Yun menatap tekanan lawan dan bergegas maju, Deat Suot mengarah langsung ke dada Chi Xiao Luan. Meskipun Pedang Kematian tidak terhunus, Ki Roh Mendalam yang mengelilingi sarung pedang sangat padat, jika pedang menembus, bahkan tanpa sarung, itu masih dapat dengan mudah menembus tubuh Chi Xiao Luan. Tapi, Chi Xiao Luan saat ini bukanlah eksistensi yang bahkan tidak memiliki kultifasi murid inti roh, dia seperti Su Yun di masa lalu, mengandalkan berbagai harta untuk meningkatkan kultifasinya ke dunia yang menakutkan. Menghadapi serangan sombong Su Yun, Chi Xiao Luan tidak panik, melainkan mengungkapkan senyum senang. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya yang tampaknya lemah, dan benar-benar meraih sarung pedang Deat Suot, sesaat kemudian, dia memegangnya erat-erat di tangannya, dan menghentikan serangan Su Yun. Tangannya melepaskan roh Ki Aneh dalam jumlah besar, langsung menghancurkan semua teknik pembunuhan. Hah! Su Yun mengerutkan kening. Wu Yun, jangan meremehkanku. Hari ini, saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya saya, Chi Xiao Luan. Deat Suot ditahan, kecuali Su Yun dan Chi Xiao Luan bertarung dengan tangan kosong. Tapi, alasan mengapa Chi Xiao Luan berani menggunakan tangan kosongnya adalah karena Deat Suot tidak terhunus, dan sarung pedangnya tidak tajam. Tapi bilahnya berbeda, dengan dukungan harta Chi Xiao Luan, tubuh bilahnya sudah sangat tajam sehingga membuat orang gemetar ketakutan. Chi Xiao Luan berkata dengan lembut, mulutnya menunjukkan senyum kemenangan, pedangnya mengarah langsung ke jantung Su Yun. Tetapi, pada saat itu, cahaya dingin melintas melewati mata Chi Xiao Luan, setelah itu, pedang itu terkena cahaya dingin, dan kekuatan kasar mengalir melalui pedang dan masuk ke tubuh Chi Xiao Luan. Bang! Tanpa menunggu Chi Xiao Luan bereaksi, dadanya ditendang lagi, dan dia terpaksa mundur beberapa langkah, menabrak penghalang di sisi panggung. Su Yun meminjam tendangan itu untuk melompat ke udara, mendarat di udara. Melihatnya lagi, kedua tangannya benar-benar memegang pedang, satu adalah deat suot dengan sarung pedang, dan yang lainnya adalah engrafet dragon blade yang ramping. Su Yun menatap Chi Xiao Luan, niat membunuh melintas melewati matanya di bawah topeng, dia dengan santai mengarahkan deat suot ke arah langit, dan sedikit profound spirit ki melesat seperti anak panah, mengikuti ujung deat suot dan menembak ke arah langit. Pada saat itu, langit menjadi gelap. Seolah badai mendekat, awan hitam raksasa jatuh seperti langit, langsung menerjang ke arah panggung. Gelombang jantung yang berdenyut, kekuatan yang mengintimidasi jiwa manusia melonjak dari atas panggung. Tak terhitung banyaknya orang di bawah panggung yang gempar, dan beberapa orang yang lebih berpengetahuan sudah berteriak. Itu teknik mistik peringkat mendalam, itu teknik mistik peringkat mendalam. Apa teknik mistik peringkat mendalam? Dia benar-benar tahu teknik mistik peringkat mendalam. Mustahil. Seruan naik dan turun seperti gelombang, tetapi lebih banyak orang menahan nafas, mata mereka menatap kosong ke panggung. Chi Xiao Luan sudah tercengang, dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan melemparkan teknik mistik pangkat mendalam padanya. Dia jelas mencoba mengambil nyawanya. Hati-hati. Bei Suan Ming yang telah menyelesaikan kompetisi di bawah panggung tidak bisa lagi duduk diam, dan berteriak dengan cemas. Chi Xiao Luan menatap awan hitam pekat, matanya menunjukkan sedikit kengganan. Wu Yun yang tercela, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, teknik mistik peringkat mendalam. Teknik mistik peringkat mendalam, apakah ingin membunuhku? Tiba-tiba, dia berteriak, dan tiba-tiba mengayunkan pedang di tangannya. Bila itu benar-benar berayun mendekati 10 ribu kali dalam beberapa napas waktu, setiap ayunan melepaskan pedang Ki yang menakutkan yang diisi dengan roh Ki yang mendalam, 10 ribu pedang Ki berkumpul untuk membentuk naga raksasa yang membubung ke langit. Tetapi, ketika naga raksasa itu mendekati awan hitam, ia melihat tombak raksasa jatuh dari awan hitam. Tombak itu menghantam naga raksasa itu secara horizontal, menghancurkannya berkeping-keping. Setelah itu, Dewa Perang Raksasa setinggi 300 meter turun dari langit, mendarat di atas panggung. Segel Dewa Perang tanpa bentuk. Di antara notaris Kinkrik, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan suara serak berseru. Seluruh tubuh Dewa Perang bersinar, tubuhnya ilusi, tetapi auranya sangat kuat. Setelah mendarat, dia mengangkat tombak di tangannya, dan dengan gila-gilaan menabrak Chi Si Auluan. Dong! 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 Hanya dalam beberapa serangan, panggung nomor 51 hancur total, tanah berguncang tanpa henti, dan awan debu menyebar. 278 Dong! 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 Dewa Perang menatap Chi Si Auluan, seolah-olah dia sudah gila, dia dengan keras menghancurkan tombaknya, tampaknya tidak menahan sama sekali, tanah berguncang dari serangannya, gerakan sederhana dan keras meninggalkan kejutan yang tak terlukiskan pada semua orang. Chi Si Auluan sudah lama menyerah untuk menyerang, dan fokus untuk bertahan. Dia memegang pedang panjang dengan kedua tangan, memblokir tombak raksasa-raksasa itu. Tempat dia berdiri sudah lama runtuh, dan seluruh tubuhnya dipukuli oleh tombak sampai dia diambang kematian. Jika bukan karena pedang panjang menjadi harta sihir kelas tak tertandingi, dia pasti sudah mati mengenaskan di tangan Dewa Perang ini. So, saat Chi Si Auluan bertahan dengan getir, Su Yun bergegas mendekat. Jantung Chi Si Auluan melonjak. Su Yun memegang kedua pedangnya dan berbalik, kedua pedang itu menari seperti tornado, setelah itu, kedua pedang itu ditumpuk menjadi satu, dan langsung menabrak pedang di tangan Chi Si Auluan. Dentang. Chi Si Auluan yang kelelahan oleh Dewa Perang, bagaimana dia bisa menahan serangan kekuatan penuh Su Yun. Kedua pedang itu berbenturan ke tubuh bilahnya, tangan Chi Si Auluan mengendur, dan bilahnya terbang keluar. Su Yun memegang pedangnya, kakinya mengetuk ringan, dan dia dengan cepat mundur, dan pada saat yang sama dia mundur, Dewa Perang Raksasa melambaikan tombaknya lagi, menabrak Chi Si Auluan. Kotoran. Wajah Chi Si Auluan menjadi pucat pasi, dia langsung mengerti maksud Su Yun. Tanpa senjata, apa yang bisa saya gunakan untuk bertahan? Meskipun Dewa Perang dipanggil olehnya, itu tidak dikendalikan olehnya. Su Yun jelas berencana untuk membunuhnya. Keadaan mentalnya menegang, tubuhnya gemetar tak terkendali. Dalam waktu singkat itu, dia akhirnya mengerti betapa kejam dan tanpa ampun pria di depannya. Dia menutup matanya, tidak lagi berpikir untuk melawan. Berhenti. Saat itu, sesosok tiba-tiba keluar, langsung bergegas ke area tahap 51, menghalangi Chi Si Auluan. Dong. Pria itu mengangkat pedang di tangannya, menghalangi tombak, tetapi kultivasinya bahkan tidak sebanding dengan Chi Si Auluan. Setelah menerima serangan itu, kulit di tubuhnya langsung retak, dan darah mengalir keluar. Itu adalah Liu Bumin dari tim Bei Suan Ming. Sou 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 Sou. Ketika Liu Bumin memasuki arena kompetisi, pelindung sungai Qin di sekitar tahap 51 juga segera bergerak, mereka berempat berubah menjadi bayangan dan memasuki panggung. Kompetisi dihentikan sementara. Teriak wasit. Salah satu pelindung sungai Qin mengulurkan jarinya dan melepaskan sinar yang mengenai dada Dewa Perang Siluet Cahaya. Dewa Perang Siluet Cahaya langsung menghilang, dan empat pelindung sungai Qin mengepung Chi Si Auluan dan Liu Bumin. Su Yun mengerutkan kening, dia mendarat di tanah dan menahan pedangnya, tidak lagi bergerak. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua kontestan dan penonton di sekitar arena 51. Semua orang berdiri serempak dan memandangi pemandangan itu. Apa yang telah terjadi? Seseorang mengganggu kompetisi. Apa, mengganggu kompetisi? Sebenarnya ada seseorang yang sangat berani. Ini adalah Qin Krik, mengganggu kompetisi sama dengan mengabaikan pelindung Qin Krik, konsekuensinya sangat parah. Hanya hal sembrono yang punya nyali untuk melakukan ini. Orang-orang saling berbisik dan berdiskusi dengan semangat. Setiap wajah dipenuhi dengan kejutan. Di sisi Sekte Pedang Abadi. Yan Shan. Long Shan Li yang ramping dan anggun, yang berdiri di antara para murid Sekte Pedang Abadi, mengalihkan pandangannya dan membuka mulutnya. Tetua klan, Yan Shan ada di sini. Bagaimana peluangmu menang melawan Chi Si Auluan? Tanya Long Shan Li ringan. Seratus persen. Seratus persen. Apakah Anda memandang rendah dia? Bukannya aku meremehkannya, tapi dia tidak layak untuk diperhatikan. Lalu bagaimana dengan melawan Wu Yun? Bai Yan Shan ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, murid tidak tahu. Kamu tidak percaya diri. Bukannya Yan Shan tidak percaya diri, tapi Yan Shan tidak mengetahui kedalaman lawannya. Ketika dia bertarung melawan Chi Si Auluan, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Long Shan Li terdiam sesaat, lalu berkata, Yan Shan, Tetua klan berharap kamu bisa menjanjikan sesuatu padaku, bisakah kamu melakukannya? Tolong beritahu saya, Tetua klan. Bai Yan Shan dengan lembut membungkuk dan berkata dengan hormat. Jika kamu melawan Wu Yun, kamu tidak bisa menahan diri, gunakan kekuatan penuhmu dan kalahkan dia, mengerti. Long Shan Li berkata dengan acuh tak acuh. Bai Yan Shan terkejut sesaat, dia menatap Long Shan Li dengan bingung, tetapi pada akhirnya, dia tidak bertanya lagi dan mengangguk ia. Di sisi lain panggung. Sepertinya kompetisi seleksi tidak sederhana, untuk benar-benar menampilkan orang yang kuat, perjalanan ini tidak sia-sia, kakak senior. Seorang pria berjubah biru dengan potongan cepat berbicara kepada orang di sampingnya. Di sampingnya adalah pria jangkung dan kokoh dengan wajah persegi. Pria itu menyilangkan tangan di depan dadanya dan matanya terpejam, seolah sedang beristirahat. Jangan membuat terlalu banyak masalah, kamu tidak bisa melupakan misi yang diberikan oleh sekte, jadikan misi sebagai prioritasmu, dan jangan pedulikan hal lain. Hei kakak senior, apa yang kamu katakan salah, kita di sini untuk mencari seseorang, tetapi untuk menemukan seseorang, kita perlu mendapatkan peringkat yang bagus, jika tidak, bagaimana kita bisa berhubungan dengan peserta unggulan. Selanjutnya, kita perlu memperhatikan setiap peserta, jika kita seperti balok kayu seperti Anda, bagaimana kita bisa menemukan orang itu. Hei hei. Pria berpotongan kru itu tertawa. Pria kekar itu tidak mengatakan apa-apa, dan terus beristirahat dengan mata terpejam. Juri berjalan ke tahap 51 dan melihat sekeliling, lalu menatap Liu Bumin yang dipenuhi luka, dan bertanya, peserta Liu Bumin, Anda tersingkir di babak promosi, cacing, ke, ular pertama, dan sekarang Anda telah menerobos masuk ke arena kompetisi, mengganggu kompetisi menurut aturan kompetisi pemilihan daftar sungai gunung, Anda akan didiskualifikasi dari berpartisipasi dalam kompetisi daftar sungai gunung, dan akan dibatasi selama satu tahun, dan tidak akan diizinkan untuk melangkah ke Kin Krik selama sepuluh tahun ke depan. Terbatas. Liu Bumin terkejut, dia dengan cemas menunjuk ke arah Su Yun dan berteriak, aku melakukannya untuk menyelamatkan seseorang. Orang itu, Wu Yun itu, dia jelas ingin membunuh Nona Siauluan. Kalian tidak menghukumnya, tapi menghukumku. Saya tidak yakin. Saya tidak yakin. Apakah peserta Wu Yun membunuh seseorang atau tidak akan dinilai oleh juri dan bangsawan lainnya? Tidak perlu bagimu untuk menilai, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa kamu telah mengganggu tempat kompetisi, dan sekarang, hukumanmu secara resmi dimemengaruhi. Ini akan dilakukan segera. Dengan mengatakan itu, dua pelindung sungai Kin berjalan menuju Liu Bumin. Liu Bumin panik, dia dengan cemas berteriak, tidak. Saya tidak yakin. Saya tidak yakin. Saya tidak salah. Wu Yun salah. Dia ingin membunuh seseorang. Semua orang melihatnya. Saya tidak yakin. Kalian harus menangkap Wu Yun. Anda tidak bisa menangkap saya. Anda tidak bisa menangkap saya. Cixiauluan membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat itu, Liu Bumin telah bergerak. Dia mengaktifkan Kiroh yang mendalam, dan menyerang ke arah pelindung sungai Kin yang berjalan ke arahnya, bermaksud untuk memaksa mereka. Mundur. Tapi saat dia bergerak, kedua pelindung itu juga bergerak. Penonton hanya melihat dua pelindung sungai Kin menggerakkan tangan mereka di depan mereka. Ah! Ceritan sengsara bergema di seluruh arena kompetisi. Seluruh tubuh Liu Bumin langsung jatuh ke tanah, berkedut gila-gilaan, dan kedua lengannya benar-benar terkulai di tanah, tidak bisa bergerak. Tulang di kedua lengannya benar-benar hancur. Semua penonton menghirup udara dingin, kulit kepala mereka mati rasa. Mereka bahkan tidak melihat pelindung sungai Kin bergerak, dan lengan Liu Bumin langsung hancur, kehilangan kekuatan tempurnya. Sangat kuat. Dan sangat kejam. Untuk benar-benar melumpuhkan Liu Bumin, bahkan jika lengannya pulih di masa depan, itu akan meninggalkan penyakit, dan bakat serta kultivasinya pasti akan terpengaruh. Kompetisi daftar sungai gunung bukanlah permainan, siapapun yang berani menimbulkan masalah di sini akan dihukum berat. Duduk di barisan pejabat, kultivator tua berambut putih dengan suara serak berdiri, pandangannya terfokus pada lingkungan, dan berkata dengan tegas, siapapun yang berani menimbulkan masalah dalam kompetisi dan tidak mematuhi aturan mountain river daftar, kultivasi mereka akan dihancurkan. Setengah dari bakat Anda akan dihapus, dan jika perlu, hidup Anda akan diambil. Jadi, semua peserta harap perhatikan, ikuti aturan di sini, jika Anda tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi daftar sungai gunung, Anda dapat pergi. Dengan mengatakan itu, seluruh arena kompetisi menjadi sunyi. Pada saat itu, tidak ada yang berani kurang ajar. Para jenius muda yang sombong dan sombong itu menahan emosi mereka, dan bagaimana mungkin mereka berani bertindak dengan lancang sedikitpun. Pada saat itu, semua orang akhirnya mengalami teror dari pelindung sungai Kin. Hakim berhenti sejenak, lalu melanjutkan berbicara. Sesuai aturan lomba, peserta Liu Bumin sudah mendapatkan hukumannya, namun karena lombanya terganggu maka lomba di etapa 51 akan dianggap tidak sah. Ada keberatan. Semua orang memandang Su Yun dan Chi Xiao Luan. Su Yun tidak bersuara, dan menatap Chi Xiao Luan. Kemudian, tubuh Chi Xiao Luan bergoyang, dan bahkan sebelum dia sempat berbicara, dia jatuh ke tanah, wajahnya sepucat salju. Aku kehilangan. Dia berkata dengan lemah. Untuk melanjutkan kompetisi pada saat seperti itu, itu adalah mencari kematian. Kompetisi promosi, ular ke, serigala, Tahap 51, peserta Wu Yun menang. Hakim mengumumkan dengan lantang. Bagus. Li Qing, Wang Zhong San dan yang lainnya adalah yang pertama berteriak. Perbedaan kekuatan terlalu besar, tidak peduli seberapa arogan Chi Xiao Luan, dia tahu bahwa perbedaan antara dia dan Liu Bumin terlalu besar. Kali ini, Liu Bumin telah menyelamatkannya, tapi siapa yang akan menyelamatkannya lain kali? Dia bisa melihat bahwa Su Yun tidak menahan diri sama sekali, dan jika mereka terus bertarung, dia akan kehilangan nyawanya. Kompetisi berakhir dengan Chi Xiao Luan mengaku kalah. Pada saat itu, setiap orang memiliki pemahaman baru tentang pria bernama Wu Yun yang mengenakan topeng. Saya pikir dia hanya kultifator Spirit Soul Realm tahap keempat, tetapi dari kelihatannya, dia jauh dari itu. Tuan Muda Bei Suan, bagaimana dengan Liu Bumin? Semua orang tahu bahwa Liu Bumin menyukai nona Xiao Luan, tapi kali ini, dia terlalu gegabuh, untuk benar-benar mengganggu kompetisi. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Pelindung Kin Krik bukanlah orang yang bisa kita sakiti. Bei Suan Ming menggelengkan kepalanya, ekspresinya menjadi serius, aku akan memberitahu keluarga Liu, dan meminta mereka mengirim orang untuk bernegosiasi dengan orang-orang Kin Krik, dan mencoba melepaskan Liu Bumin secepat mungkin. Semuanya, tetaplah di sini tenang, dan jangan main-main lagi. Kalian semua mewakili keluarga Bei Suanku untuk bertarung, jadi jangan lempar wajah keluarga Bei Suanku. Bahkan jika kalian semua tidak dapat memasuki kelompok naga, setidaknya bawa kembali peringkat bagus manfaat dari daftar sungai gunung tidak terhitung jumlahnya, dan kami tidak dapat menyerah. Iya, Tuan Muda. Semua orang berteriak. Bada. Suyun menyimpan pedangnya, melompat turun dari panggung dan berjalan menuju kerumunan. Semua orang di sekitar segera membuka jalan, membiarkannya pergi. Banyak dari mereka mulai berbisik dan berdiskusi. Orang itu bernama Wu Yun. Sangat kuat. Aku ingin tahu kultivasi apa yang dia miliki, ku dengar dia berasal dari keluarga uang kota Naga Langit Bangsa Long Ao. Dia berasal dari keluarga uang kota Naga Langit. Kapan keluarga uang memiliki orang seperti itu? Sangat kuat. Semua orang berdiskusi dengan lembut, dan ketika Wang Zhongsan mendengar kata-kata itu, itu membuatnya tersenyum lebar, dia sangat bahagia. Suyun telah membuat nama untuk keluarga uang, jadi Wang Zhongsan secara alami berterima kasih, dan berencana mengundang Suyun ke jamuan makan. Tapi Suyun sama sekali tidak tertarik, dia menolak Wang Zhongsan dan yang lainnya, dan kembali ke gua-nya untuk berlatih sendirian. Dalam pertempuran dengan Qi Xiao Luan, dia telah mengaktifkan teknik sempurna dari bayangan Skrite. Qi Xiao Luan sudah memiliki niat membunuh terhadapnya, jadi dia tidak perlu bersikap sopan. Karena kompetisi tidak menghukum cedera yang tidak disengaja, maka, dia berencana menggunakan cedera yang tidak disengaja untuk membayar Qi Xiao Luan. Suyun bukanlah orang yang murah hati, sebaliknya, melawan musuh-musuhnya, dia sangat picik, dan pasti akan membalas dendam. Qi Xiao Luan tidak mati, yang membuatnya kecewa, tapi tidak masalah, Qi Xiao Luan bukanlah ancaman baginya. Sekarang setelah dia berhasil menjadi anggota kelompok Serigala, dia tidak bisa santai, semakin jauh dia pergi, semakin kuat para ahlinya. Ini hanya kompetisi seleksi, kompetisi peringkat bahkan belum dimulai, para ahli sejati semuanya ada di Istana Suci, aku tidak bisa gegabuh di sini. Suyun berpikir sendiri. Untuk True Heaven's Mirror, saya harus memberikan segalanya. 279. Babak ketiga, Serigala keelang. Hanya ada dua orang yang tersisa dari tim keluarga Wang, Suyun dan Hong Yan. Wang Zhong San juga kalah dalam persaingan dari ular ke Serigala kemarin. Lawannya dianggap lebih sederhana, dan tidak bergerak, meskipun Wang Zhong San tidak puas, tetapi dengan luka-lukanya, dia tidak bisa lagi bertahan, dan hanya bisa mengaku kalah. Utaran berikutnya tidak mudah, dan setelah beberapa hari, kompetisi Serigala dengan elang secara resmi dimulai. Wang Zhong San, Li Qing dan yang lainnya duduk di kursi untuk menonton, sementara Hong Yan dan Suyun masuk ke arena kompetisi. Suyun langsung menuju ke tahap ke-73 dengan jejak. Hualah! Dia membalikan dirinya ke atas panggung, dan diam-diam menunggu lawannya. Dia tidak tahu ahli seperti apa lawannya nantinya. Tapi, untuk bisa mendekati kelompok Serigala, dia jelas bukan orang biasa. Suyun tidak berani ceroboh, dia perlahan mengaktifkan profound spirit ki di tubuhnya, dan menyesuaikan dirinya dengan kondisi terbaiknya. Dia harus menang melawan-lawannya, dan pada saat yang sama, dia harus menahan diri, dan menghindari terlalu banyak metode, dan membiarkan ancaman tersembunyi muncul dengan cara untuk menghadapinya. Kiyu! Saat itu, suara hembusan udara keluar, hembusan angin kencang bertiup, setelah itu, sesosok menginjak pedang terbang dan dengan cepat mendarat di panggung ke-73. Datang sangat keren! Suyun melihat sosok itu. Dia melihat seorang pria mengenakan jubah blademaster coklat dengan tubuh yang relatif lebar dan berotot berdiri di depannya. Pria itu memiliki potongan cepat dan terlihat biasa-biasa saja. Dia tidak tampan, dan tubuhnya sedikit membengkak. Namun, yang lebih menarik perhatian adalah ada token giok yang tergantung di pinggangnya. Orang-orang dari sekte pedang abadi. Suyun senang. Itu benar, saya dipanggil Wang Hao. Anak nakal, saya tidak tahu hubungan apa yang Anda miliki dengan klan Elder Long kami, tetapi karena Anda berdiri di depan, depan saya hari ini, saya tidak akan menahan diri. Besiaplah untuk menerima seranganku. Kata Wang Hao, melambaikan tangannya, pedang itu terbang, dan seperti naga kecil, pedang itu dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya. Dia ingin menguji jenis baru teknik pedang kekaisaran dari sekte pedang abadi, dan melihat perbedaannya dari seni pedang tanpa batas. Ekspresi Suyun serius, dia mengeluarkan deat swat, menatap Wang Hao, dan bersiap untuk menyerang. Wang Hao menatap Suyun, wajahnya menjadi gelap, berat, kenapa kamu tidak menghunus pedangmu? Anda sebenarnya menggunakan sarung pedang. Apakah Anda memandang rendah saya? Suyun tidak mengatakan apa-apa, dan hanya menatap Wang Hao. Jika perlu, dia lebih suka menggunakan Engraffet Dragon Blade daripada mengeluarkan deat swat. Jika tidak, seni pedang tanpa batas akan mengungkapkan identitasnya sebagai tuan pedang tanpa batas. Pada saat itu, hanya akan ada lebih banyak masalah. Suyun tidak ingin menjelaskan, tetapi di mata Wang Hao, itu adalah kesombongan dan kesombongan. Wang Hao mengatupkan giginya, hatinya terbakar amarah, dia berteriak, bocah busuk, menurutmu siapa kamu? Beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Bagus, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan teknik pedang sekte pedang abadi. Dengan mengatakan itu, dia segera mengaktifkan Swift Wind Spirit Kinya. Kompetisi promosi, Serigala, Ke'elang, tahap 73, peserta Wu Yun melawan peserta Wang Hao, kompetisi sekarang akan resmi dimulai. Seru wasit. Ki Chau Wan. Pada saat itu, pedang tajam yang berputar di sekitar Wang Hao terbang dan menusuk jantung Suyun. Sial. Pedang terbang dipukul oleh pedang kematian, tapi itu hanya tipuan, Wang Hao telah bergegas mendekat, dia membentuk segel jari dengan satu tangan, ujung jarinya melepaskan pedang Ki yang sangat tajam, menyapu ke arah Suyun. Leher. Pedang Ki yang cepat dan ganas itu menebas seperti pedang. Lepaskan Oh Ramu. Penonton di bawah panggung yang kalah semua berteriak. Menggunakan Swift Wind Spirit Ki untuk membentuk pedang. Wang Hao sekte pedang abadi ini benar-benar tidak sederhana. Mari kita lihat bagaimana Wu Yun menangani ini. Semua orang berdiskusi. Di atas panggung. Leher Suyun miring dan dia mengelak, tetapi pedang terbang itu bergoyang lagi, mengikuti perintah Wang Hao, berputar di belakangnya dan menyerangnya. Satu orang dan satu pedang terkoordinasi dengan sempurna, menyebabkan penonton di bawah panggung menjadi terpesona. Lihatlah teknik ini, bukankah itu teknik tempur saling pedang roh sekte pedang abadi. Jari Wang Hao mengumpulkan pedang Ki dan dengan cepat menebas, sementara pedang terus menusuk dari belakang, tetapi meskipun serangannya sengit dan kompak, itu tidak dapat menyentuh Suyun. Setiap kali pedang Ki menyentuh tubuh Suyun, dia dengan cerdik akan menghindarinya. Meskipun kelihatannya Wang Hao lebih unggul, tapi sebenarnya, Suyun tidak dirugikan. Sebaliknya, konsumsi Wang Hao dari spirit Ki yang mendalam beberapa kali lipat dari konsumsi Suyun. Berengsek! Wang Hao sangat marah, dia tiba-tiba mundur dan melepaskan pedang Ki dari jarinya. Dengan genggaman, pedang terbang yang menyerang Suyun dari belakang segera terbang dan mendarat di tangannya. Mati! Wang Hao berteriak, teknik badai pedang. Pedang itu terbang, mendekati Suyun, itu benar-benar berubah menjadi ribuan gambar pedang, menebas seperti tetesan hujan. Suyun dengan cemas mundur, memegang pedang kematian, dia melepaskan teknik pedang daun jatuh, tetapi hanya dengan mengandalkan teknik pedang daun jatuh, yang bukan teknik pedang tingkat tinggi, bagaimana itu bisa bertahan melawan pedang indah sekte pedang abadi Wang Hao. Teknik pedang. Tiba-tiba, Suyun mengangkat tangannya, deat suot terangkat tinggi, dan dadanya terlihat. Melihat itu, Wang Hao sangat gembira, dan segera mengangkat pedangnya untuk membunuh. Tapi bahkan sebelum dia bisa mendekat, pedang kematian tiba-tiba jatuh, pedang Ki disarung pedang-pedang kematian bergetar, dan ketika mendarat, pedang itu meledak, dengan keras menghantam ke arah Wang Hao. Melihat itu, Wang Hao berkata dengan dingin, Huh, kamu ingin bertukar denganku. Baik, saya akan bertukar dengan Anda. Dengan mengatakan itu, dia tidak bertahan, dan langsung menyerang. Tapi saat pedangnya hendak menusuk Suyun, Suyun tiba-tiba mengulurkan tangannya, cahaya dingin melintas di telapak tangannya, dan langsung mengenai pedang Wang Hao. Dentang. Pedang itu dipukul pergi. Apa? Wang Hao terkejut, dia tidak bisa bereaksi tepat waktu, dan tubuhnya diserang oleh pedang Ki yang dilepaskan oleh pedang kematian, seluruh tubuhnya dikirim terbang, dan setelah berguling beberapa putaran di tanah, dia akhirnya berhenti. Tapi di dadanya, ada luka pedang yang panjang, lukanya berdarah, dan pakaian blademaster yang dia kenakan langsung terpotong. Dia berjuang untuk berdiri dengan pedangnya, tetapi melihat Suyun sudah berjalan mendekat. Melihat dua pedang di tangan Suyun, mata Wang Hao mengungkapkan ekspresi terkejut, dual seniman bela diri. Berat, kamu sebenarnya bisa menggunakan dua pedang, lalu kenapa kamu tidak menggunakan satu di awal? Aku tidak ingin menggunakannya pada awalnya, bukan. Terlebih lagi, aku memiliki sarung pedang dan pedang panjang di punggungku, jangan bilang kamu benar-benar berpikir aku hanya akan menggunakan satu pedang. Sepertinya Anda tidak memperhatikan pertempuran saya sebelumnya. Suyun menggelengkan kepalanya, matanya tiba-tiba menjadi ganas, dan kedua pedang itu menebas ke arah Wang Hao. Jangan meremehkanku. Wang Hao tiba-tiba meraung, pedang di tangannya berubah menjadi pelangi yang menusuk ke arah Suyun. Ledakan. Pedang panjang terbang, Suyun menggunakan kedua pedang untuk memblokir, memblokir pedang panjang, tetapi tidak dapat memaksa Suyun kembali. Wang Hao duduk bersila, kedua tangan membentuk segel, dia mengendalikan pedang panjang untuk menyerang, tapi, Suyun dengan paksa memblokir pedang panjang itu, dan benar-benar terus melangkah maju, perlahan berjalan menuju Wang Hao. Ah! Mata Wang Hao terbuka lebar, melihat orang yang berjalan ke arahnya, ekspresi ketakutan melintas di matanya. Bang! Suyun mengangkat kakinya, dan menendang ke arah Wang Hao. Wang Hao sekali lagi ditendang terbang, dan jatuh ke sisi panggung, serangannya benar-benar hilang, dan pedang yang menyerang Suyun juga jatuh ke tanah. Suyun mengambil kesempatan itu, dan melemparkan pedang naga terukir ke arah Wang Hao. Tubuh pedang The Engraffet Dragon Blade dibungkus dengan pure Divine Spirit Ki, bagi orang luar, sepertinya pedang itu dilemparkan, tetapi sebenarnya, seni pedang tanpa batas telah diaktifkan, serangan ini, bahkan jika Wang Hao mencoba untuk memblokir, dia pasti tidak akan bisa. Pemenang telah diputuskan. Pandangan sinis melintas melewati mata Suyun. Wang Hao, akui kekalahan. Tepat pada saat bahaya yang mengancam, suara yang jelas dan serius keluar dari bawah panggung. Itu adalah Long Xianli. Wang Hao menelan ludahnya, tetapi dia tidak berani berpikir lagi, dan langsung berteriak, saya mengaku kalah. Dengan mengatakan itu, Long Xianli berubah menjadi sosok putih dan bergegas, langsung mencabut pedang putih saljunya, dia menebas pedang naga terukir. Melihat itu, Suyun dengan cemas menghentikan seni pedang tanpa batas. Dentang. Engraffet Dragon Blade terlempar, berputar beberapa putaran di udara, dan menusuk tepat di depan Suyun. Peserta Wang Hao telah menyerah, kompetisi tahap 73 Wolf to Eagle, kemenangan peserta Wu Yun. Hakim segera mengumumkan hasilnya. Bus segera keluar dari bawah panggung. Wu Yun benar-benar kuat, bahkan seorang ahli dari sekte pedang abadi dikalahkan. Sepertinya dia memiliki peluang tinggi untuk dipromosikan ke kelompok naga. Mari berharap kita tidak bertemu dengannya di babak selanjutnya. Semua orang berdiskusi dengan lembut. Wang Hao yang sedang berbaring di tanah dengan keras memukul tanah, dan berkata dengan enggan, Sialan. Suyun mengambil bilah naga terukir, menyimpannya kembali ke sarung pedang, dan berbalik untuk meninggalkan panggung. Long Xian Li menatapnya dengan ekspresi rumit, aura cahaya berkelap-kelip di matanya, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah meninggalkan panggung, Suyun keluar dari kerumunan, berencana untuk kembali ke guanya dan melanjutkan latihan. Tapi, bahkan sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, dia melihat Li Qing bergegas melewati kerumunan, menuju ke arah timur. Ekspresi Li Qing tampak sangat cemas. Suyun mengerutkan kening, apakah sesuatu terjadi? Dia segera mengikuti, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Li Qing akan langsung menuju panggung Hong Yan. Saat itu, panggung sudah penuh dengan peserta, dan mayoritas penonton sedang melihat-lihat. Suyun berdiri di tengah kerumunan, melihat ke panggung, hanya dengan satu pandangan, wajahnya menjadi dingin. Hong Yan saat ini berlumuran darah, dengan getir berpegangan pada lawannya. Tubuhnya penuh bekas luka, dan darah mengalir kemana-mana. Namun, ekspresinya sangat ditentukan, dan dia tidak memiliki niat sedikitpun untuk menyerah. Lawannya tampaknya telah mengetahui pikirannya, dan tidak mengalahkannya dalam satu serangan. Sebaliknya, dia perlahan menyiksanya. Lawannya bukanlah orang asing, Bei Suan Ming lah yang sangat membenci Wang Zhong San dan yang lainnya. Hong Yang, menyerah, jangan berkelahi lagi, cepat menyerah. Wang Zhong San dan yang lainnya berteriak dengan cemas. Bajingan itu menghina adikku yang sudah meninggal, aku tidak akan pernah memaafkannya. Hong Yan mengatupkan giginya, dan berkata dengan marah, dengan mengatakan itu, dia bergegas maju lagi. Hahaha, Hong Yan, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Meskipun saya tidak mengenal Anda di masa lalu, tetapi bawahan saya mengenal Anda, heh, bukankah saudara perempuan Anda menikah dengan orang jelek demi kekayaan dan kemuliaan? Bukankah kakakmu dipukuli sampai mati oleh orang itu? Hehehe, saya melihat bahwa saudara perempuan Anda menyedihkan seperti wanita jalang, Anda tidak jauh, karena Anda wanita jalang, maka Anda harus memiliki kesadaran tentang wanita jalang, penampilan Anda tidak buruk, jika Anda mau mengaku kalah, dan ikuti saya, mungkin Anda akan menjalani kehidupan yang lebih baik dari sekarang. Bei Suan Ming memegangi kipasnya dan tertawa. Mendengar itu, orang-orang di bawah panggung semuanya menunjukkan ekspresi jijik terhadap Bei Suan Ming. Hong Yan sudah sangat marah, dia menahan rasa sakit di tubuhnya, dan meraung saat dia bergegas maju. Tapi dia sama sekali bukan lawan Bei Suan Ming. Bei Suan Ming dengan santai melambaikan kipasnya, dan sejumlah besar bila angin terbang keluar, langsung menebas ke arah Hong Yan. Hong Yan dengan cemas menggunakan senjatanya untuk memblokir, mematahkan beberapa bila angin, tetapi jumlahnya terlalu banyak, dan dia tidak dapat memblokir beberapa yang terakhir, dan dipukul oleh mereka, perut bagian bawahnya terbuka, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Dia sudah diambang kematian, dan tidak bisa lagi melanjutkan pertempuran. Tahap 98, Serigala, menjadi kompetisi promosi, elang, peserta, Bei Suan Ming, menang. Hakim mengumumkan hasilnya dengan lantang. Dengan mengatakan itu, Wang Zhong San dan yang lainnya segera bergegas maju. Hong Yan, apa kamu baik-baik saja, Hong Yan. Bei Suan Ming, kamu terlalu kejam. Li Qing berkata dengan marah. Kejam. Bei Suan Ming perlahan berjalan menuruni panggung, mulutnya tersenyum, siapa yang memintanya untuk tidak mengaku kalah. Kamu jelas memprovokasi dia, dan kamu ingin dia mengaku kalah. Anda orang yang tercela, memperlakukan seorang wanita dengan sangat kejam, apakah Anda masih seorang pria? Wang Zhong San meraung. Itu benar, ini terlalu kejam, karena kamu bisa menang, cepatlah menang, kenapa kamu harus melakukan ini? Ini keterlaluan. Kamu terlihat seperti anjing, namun kamu melakukan hal seperti itu, kamu bukan laki-laki. Beberapa orang yang lewat tidak tahan lagi, dan mulai mengkritik Bei Suan Ming. Bei Suan Ming tidak peduli, dia tertawa terbahak-bahak dan pergi. Beberapa pembudidaya roh berlari dan membawa Hong Yan pergi. Jika dia terluka dalam kompetisi, Qin Chuan akan bertugas menyembuhkannya. Melihat itu, Su Yun berpikir sejenak, dan mengikuti para kultifator roh ke tempat untuk memulihkan diri. 280. Meskipun standar mediskin krik tidak dapat dibandingkan dengan Blossom Heart Valley, tetapi itu tidak buruk, menambahkan bahwa semua pelindungnya kuat. Setelah Hong Yan menerima serangkaian perawatan, hidupnya tidak lagi dalam bahaya, dan setelah menelan beberapa pil, dia diatur untuk istirahat. Melihat dia baik-baik saja, Wang Zhong San dan yang lainnya menghela nafas lega. Setelah mengobrol sebentar, Su Yun berencana untuk kembali ke guanya. Kaka Wu Yun. Saat Su Yun bersiap untuk pergi, Wang Zhong San memanggilnya. Su Yun berhenti dan menoleh untuk menatapnya. Wang Zhong San menangkupkan tinjunya dan membungkuk hormat pada Su Yun. Kekuatan Zhong San rendah, bakatnya rendah, dan didaftar sungai gunung, dia dianggap orang biasa-biasa saja. Meskipun Hong Yan dan saya belum lama saling kenal, tetapi di mata saya, dia seperti saudara perempuan untuk saya, saya tidak bisa membiarkan masalah hari ini pergi. Tetapi Bei Suan Ming saat ini bukan lagi Bei Suan Ming di masa lalu, saya tahu bahwa saya bukan lawannya, menambahkan bahwa saya tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung lagi, jadi saudara Wu Yun, Zhong San memohon padamu, ku harap kau bisa mengalahkan Bei Suan Ming. Saya mohon. Dengan itu, dia membungkuk dan menundukkan kepalanya. Mata Su Yun berkedip, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tetapi dia tidak setuju atau menolak, di saat berikutnya, dia berbalik dan pergi. Wang Zhong San mengangkat kepalanya, menatap Su Yun yang jauh, ekspresinya agak kecewa. Apakah dia tidak setuju? Li Qing bertanya dari belakang. Aku tidak tahu. Sekarang Hong Yan telah tersingkir, untuk membalas dendam, kita hanya bisa mengandalkan Broter Wu Yun. Dia sangat aneh. Wang Zhong San menghela nafas, saya tidak tahu berapa banyak kita menimbang hatinya, tapi jangan memaksakannya, saudara Wu Yun telah melakukan cukup banyak untuk kita. Titik. Kembali ke gua, Su Yun duduk bersila dan bermeditasi. Gua saat ini sangat kosong, luka Hong Yan tidak akan sembuh selama beberapa bulan, dan kemungkinan besar dia tidak akan bisa menonton kompetisi Mountain River List. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan terus bermeditasi, roh ki yang mendalam di tubuhnya berputar dengan cepat, melalui pertempuran dan pengamatan yang terus-menerus, pengalaman pertempurannya telah meningkat banyak, dan pada saat yang sama, dia telah mempelajari banyak teknik. Karena dia harus menutupi Dewa Pedang tanpa batas dan esensi roh jahat, Su Yun tidak berani mengendalikan pedang terbangnya selama pertempuran, dan terlebih lagi tidak berani menggunakan teknik pedang jahat besar. Semua teknik bertarungnya sangat biasa, dan satu-satunya yang kuat adalah segel Dewa Pertempuran Tanpa Bentuk, yang dia gunakan untuk melawan Chi Xiao Luan. Aku masih membutuhkan skill mistis yang lebih kuat. Su Yun merenung. Memikirkan Chi Xiao Luan, Su Yun tidak bisa tidak memikirkan pil yang dia telan saat bertarung. Pil. Dia merenung sejenak, dan sebuah ide melintas di benaknya. Daftar sungai gunung dipenuhi dengan harimau berjongkok dan naga tersembunyi, saya bertanya-tanya ahli seperti apa yang akan saya temui di masa depan, jika sesuatu terjadi pada saya, dan saya tidak dapat masuk tiga besar, apa yang harus saya lakukan. Memikirkan hal itu, Su Yun berdiri dan melihat cincin penyimpanan di sepuluh jarinya. Setelah berpikir sejenak, dia segera mengeluarkan barang-barang di dalamnya dan mulai mengotak atiknya. Dia tidak berani mengeluarkan bahan yang dia bawa dari alam jahat, jika tidak, begitu dia meninggalkan isolasi spasial dari cincin penyimpanan, Evil Ki akan bocor, dan jika pelindung sungai Kin menyadarinya, itu akan terjadi. Sulit. Gemerincing. Saat itu, langkah kaki yang tidak ringan maupun berat keluar dari gua. Su Yun membuka matanya, dia menyimpan semuanya ke dalam cincin penyimpanannya, dan kemudian melihat ke atas. Beberapa sosok masuk ke dalam gua, dan saat melihat mereka, mereka sebenarnya adalah Bei Suan Ming dan anak buahnya. Bei Suan Ming memegang kipasnya, dia memimpin bawahannya, senyum tipis tergantung di wajahnya, tatapannya selalu menatap orang-orang di dalam gua. Kaka Hu Yun, selamat, selamat, selamat telah memasuki kelompok lang. Anda benar-benar kuat, menyebabkan orang memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Anda. Selamat. Bei Suan Ming tertawa dan berkata, dengan tatapan penuh gairah. Apa masalahnya? Su Yun bertanya. Tidak banyak, kompetisi telah berakhir, dan aku tidak punya pekerjaan, jadi aku datang memunjungi saudara Hu Yun. Bei Suan Ming berkata dengan wajah tebal. Hubungan kita sepertinya tidak sebaik itu, kan? Su Yun tidak keberatan, dia terus duduk di tanah dan memejamkan mata untuk beristirahat. Hahaha, hal-hal seperti hubungan, jika kamu mengatakan kamu memilikinya, maka kamu mengatakan kamu tidak memilikinya. Kaka Hu Yun, mungkin hubungan kita tidak sebaik itu, tapi dari apa yang aku tahu, hubunganmu dengan Wang Zhong San seharusnya tidak menjadi lebih baik, kan? Bei Suan Ming tersenyum dan berkata, aku tidak akan bertele-tele, saudara Hu Yun, hari ini, aku di sini untuk memberimu beberapa harta. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan beberapa pembudidaya roh berjalan dari belakang. Mereka mengeluarkan kotak-kotak yang bersinar dengan lampu pelangi dari cincin penyimpanan mereka. Itu tampak seperti kotak hadiah, itu seukuran manusia, semuanya. Mereka ditumpuk dengan rapi, dan dengan pandangan sekilas, sebenarnya ada lebih dari sepuluh. Ini semua adalah harta yang telah saya persiapkan dengan cermat, setiap kotak bernilai setidaknya 100 ribu koin roh, itu hanya benda biasa, mungkin itu tidak layak untuk dilihat oleh saudara Hu Yun, tetapi itu mewakili niat baik saya, saya harap itu kamu akan menerima mereka. Bei Suan Ming tertawa. Su Yun membuka matanya, menyapu kotak kado, dan bertanya, mengapa kamu tiba-tiba memberiku barang seperti itu? Saya khawatir Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saya. Hei hei, aku tidak bisa menyembunyikannya dari saudara Hu Yun. Bicaralah, apa itu? Ini masalah yang sangat sederhana. Bei Suan Ming mendekat, dan tertawa pelan, jika saudara Su Yun bertemu denganku di kompetisi berikutnya, aku harap saudara Hu Yun akan menyerah pada kompetisi, dan tidak bertarung denganku. Bagaimana tentang itu? Oh, mengapa? Tentu saja itu untuk tempat pertama di daftar sungai gunung Long Aonishan. Bei Suan Ming tertawa, saat ini, setengah dari peserta dari bangsa Long Aonil telah dieliminasi, dan hanya aku, Bei Suan Ming, dan kamu, saudara Hu Yun, yang mewakili keluarga Wang. Saudara Hu Yun, selama Anda menganggupkan kepala, dan setuju dengan apa yang saya katakan, semua harta yang bernilai satu juta ini semuanya akan menjadi milik Anda. Apakah begitu? Su Yun berdiri, tangannya membelai harta karun itu, dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu bertanya, jika aku tidak bertemu denganmu di kompetisi berikutnya, apa yang harus aku lakukan? Harta karun itu akan tetap menjadi milikmu, saudara Hu Yun. Meskipun saya, Bei Suan Ming, memiliki kekuatan, saya tidak pernah berpikir untuk berjuang masuk ke dalam kelompok naga, dan berpartisipasi dalam kompetisi peringkat, selama saya bisa mendapatkan tempat pertama dalam daftar sungai gunung negara Long Aon, perjalanan saya di sini tidak akan sia-sia. Jadi seperti itu. Su Yun menganggupkan kepalanya, dia menatap Bei Suan Ming, lalu menarik tangannya dan bertanya, bagaimana jika aku menolak? Berat, apakah kamu tidak takut mati? Tanpa menunggu Bei Suan Ming berbicara, orang-orang di belakang berteriak dengan marah. Kamu pikir Tuan Muda Bei Suan kami takut padamu. Itu karena kami memberi Anda wajah, jika Anda ingin mencari kematian, kami tidak keberatan mengirim Anda ke jalan. Jangan bisa membedakan yang baik dari yang buruk, kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum yang hilang. Bei Suan Ming mengangkat tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua diam. Semua bawahannya menatap Su Yun, lalu diam. Bei Suan Ming mengalihkan pandangannya dan menatap Su Yun, mulutnya masih tersenyum tipis. Kakak Hu Yun, kamu ingin menolak? Bagaimana jika aku menolak? Ekspresi Su Yun tidak berubah. Maka hasilnya akan sama. Senyum di wajah Bei Suan Ming berubah menjadi cibiran, Aku, Bei Suan Ming, tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang melawanku. Heh, Saudara Hu Yun, berbicara dengan tidak sopan, meskipun kamu masih dianggap sebagai manusia, tetapi di mataku, Aku, Bei Suan Ming, tidak dapat menolerir keberadaanmu. Jika aku ingin membunuhmu, semudah membalikkan telapak tanganku. Mungkin Anda tidak mengerti sekarang, tetapi ketika Anda berada di kompetisi, Anda akan mengerti segalanya. Dia semakin dekat, dan seringai di wajahnya berubah menjadi senyuman sinis. Hong Yan, bagimu, adalah contoh. Su Yun tidak mengatakan apa-apa. Semua orang menatapnya, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Pikirkan baik-baik, Bei Suan Ming tertawa dan berkata. Bei Suan Ming dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, dan diam-diam menunggu jawaban Su Yun. Setelah beberapa saat, tinggalkan barang-barang itu. Akhirnya, Su Yun yang diam sepanjang waktu berbicara. Mendengar itu, wajah Bei Suan Ming segera menunjukkan kegembiraan, dan tertawa terbahak-bahak, sepertinya kultifasi saudara Wu Yun tidak hanya tinggi, kamu juga orang yang cerdas, kamu jauh lebih berpengetahuan daripada Wang Song San. Hahaha. Baiklah, cepat pergi, jangan ganggu latihanku. Su Yun mendesak dengan tidak sabar. Bei Suan Ming tidak berlama-lama, dia menangkupkan tinjunya ke arah Su Yun, dan segera membawa bawahannya dan pergi. Dengan sangat cepat, gua menjadi sunyi kembali. Su Yun berdiri dan berjalan mengitari kota-kota itu, membelai kota-kota itu dengan jari-jarinya beberapa kali, lalu membukanya satu per satu. Di dalamnya, ada banyak pil dan ramuan yang bagus. Jika dia memberikan hadiah, dia akan berusaha memberikan harta sesedikit mungkin, karena harta itu harus sesuai, jika harta itu tidak sesuai, maka itu akan menjadi bumerang baginya. Su Yun menuangkan semua bahan ke dalam kotak, dan memeriksanya satu per satu. Bei Suan Ming ini benar-benar kaya, meskipun barang-barang ini tidak dianggap mahal, tetapi jumlahnya sangat banyak, menambahkannya, itu bukan jumlah yang kecil. Su Yun berpikir, tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, matanya bergerak, dan dengan cemas mengeluarkan tungku pil awan ungu dari cincin penyimpanannya. Dia mengobrak abrik bahan-bahannya, berpikir sejenak, lalu turun, dan mulai mengukir sesuatu di tanah. Dengan sangat cepat, formasi susunan muncul, dia menempatkan tungku di dalam formasi susunan, dan mulai meramu bahan-bahannya. Aku datang terlalu terburu-buru, dan lupa membuat beberapa pil yang bagus untuk diriku sendiri, sebagian besar pil yang diberikan Bei Suan Ming kepadaku adalah untuk membantu dalam pelatihan, ada sangat sedikit yang dapat digunakan dalam pertempuran, jadi aku harus mengandalkan diri sendiri untuk membuatnya, tapi belum terlambat sekarang, bahannya banyak sekali, seharusnya sudah cukup. Dengan pemikiran itu di benaknya, dia mulai sibuk. Mengikuti peningkatan kompetisi secara bertahap, pertempuran berikutnya akan menjadi semakin intens, karena jumlah peserta akan berkurang secara bertahap, tekanan pada arena kompetisi akan berkurang, dan untuk memastikan keadilan kompetisi, waktu kompetisi, dan waktu kompetisi. Waktu istirahat setelah kompetisi akan disesuaikan. Pada akhirnya, setelah kompetisi berakhir, akan ada 5 hingga 7 hari istirahat, dan dari elang kenaga, setidaknya ada waktu sebulan. Gua itu berkedip-kedip dengan aura cahaya, roh ki yang mendalam terus-menerus diproduksi, orang lain di dalam gua semuanya berkultifasi, hanya gua Suyun yang digunakan untuk meramu pil. Waktu berlalu dengan sangat cepat, dan setelah periode waktu yang tidak diketahui, seorang kultifator roh berwajah putih berjubah putih masuk ke dalam gua. Apakah peserta Wooyun ada di sini? Penggarap roh berdiri di pintu masuk gua dan berteriak tiga kali. Suyun membuka matanya, dia mengeluarkan roh ki dari tungku, menelan pil, dan berjalan keluar dari gua. Ketika dia melihat kultifator roh, dia segera menangkupkan tinjunya, Wooyun ada di sini. Putaran keempat kompetisi, Eagle to Elephant, akan segera dimulai. Peserta Wooyun, harap segera menuju ke tempat kompetisi, dan tunggu kompetisi dimulai. Penggarap roh berkata dengan tenang.